KPU Provinsi Bengkulu ikut dalam proses verifikasi kepesertaan Partai Prima dalam pemilu 2024 mendatang. Verifikasi ini terdiri dari tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra mengatakan, untuk verifikasi administrasi tidak dilakukan di Bengkulu, karena dalam verifikasi sebelumnya, Partai Prima ini sudah dinyatakan memenuhi syarat. Untuk tahapan verifikasi administratif yang saat ini akan dimulai, itu tidak dilakukan lagi, karena pada saat verifikasi administratif, di tahapan verifikasi yang lalu, Partai Prima itu sudah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya di tahap verifikasi faktual, dimulai pada 1 April lalu hingga 19 April mendatang. Dalam tahapan ini, KPU Provinsi Bengkulu bersama KPU Kabupaten dan Kota akan mendatangi kantor Partai Prima. Guna mengecek keberadaan kantor, kepengurusan partai, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota, serta keanggotaan partai. Terhadap dokumen persyaratan untuk kepesertaan menjadi campur peserta pemilu 2024, yang pertama adalah dokumen tentang kantor ya, kelembangan kantor, nanti akan kita cek secara faktual, kemudian kepengurusan, dan yang ketiga adalah keanggotaan, jadi yang akan kita cek secara faktual itu adalah kantor.